FOTOSINTESIS Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai pengertian translokasi fotosintat. Sebelumnya, pengertian fotosintat adalah produk asimilasi karbon dioksida selama proses fotosintesis. Ada juga yang menyebutkan bahwa fotosintat merupakan hasil fotosintesis berupa karbohidrat atau gula. Jadi, dapat kita simpulkan bersama, translokasi fotosintat merupakan pemindahan hasil fotosintesis yang berupa karbohidrat dari organ tempat penyimpanan ke bagian atau organ lain tumbuhan yang memerlukannya. Jaringan pembulu yang bertugas mengedarkan hasil fotosintesis di seluruh bagian tumbuhan adalah phloem. Phloem tersusun atas beberapa tipe sel, yaitu pembulu tapis, sel pengiring, parenkim, dan serabut. Zat terlarut yang paling banyak dalam geta phloem adalah gula, terutama sukrosa. Selain itu, dalam geta phloem juga mengandung mineral, asam amino, hormon, berbeda dengan pengangkutan yang pada silem yang berjalan dari satu arah, dari akar ke daun. Pengangkutan pada pembulu phloem itu berlangsung ke segala arah, yaitu dari sumber gula atau tempat penyimpanan hasil fotosintesis ke organ lain tumbuhan yang memerlukannya. Satu pembulu tapis dalam sebuah berkas pembulu bisa membawa cairan phloem dalam satu arah sementara. Cairan dalam pipa lain dalam berkas yang sama dapat mengalir dengan arah yang berlainan. Untuk masing-masing pembulu tapis, arah transport hanya bergantung pada gula dan tempat penyimpanan makanan yang dihubungkan oleh pipa tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya fotosintet. Seperti yang kita ketahui bahwa fotosintet merupakan hasil dari fotosintesis. Jadi banyak sedikitnya fotosintet bergantung dari laju fotosintesis. Faktor-faktor pertama yang mempengaruhi yaitu karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida pada tumbuhan, maka hasil fotosintesis akan semakin banyak dan fotosintet juga akan semakin banyak. Faktor yang kedua yang mempengaruhi banyak sedikitnya fotosintet yaitu ketersediaan air. Jika pada tumbuhan kekurangan air, maka stomata akan menutup sehingga penyerapan karbon dioksida menjadi tidak maksimal. Faktor berikutnya yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari diperlukan dalam proses fotosintesis untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan juga O2. Faktor selanjutnya yaitu klorofil. Klorofil juga dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Klorofil terdapat pada tumbuhan dalam organ kloroplas. Faktor berikutnya ada unsur haraf dan hidup. Translokasi merupakan pemindahan hasil fotosintesis dari daun atau organ ketempat penyimpanannya ke bagian lain tumbuhan yang memerlukannya. Jaringan pembuluh yang mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan adalah phloem atau pembuluh tapis. Jaringan phloem mengangkut glus sucrosa dan asam amino dari organ-organ tumbuhan yang berwarna hijau ke bagian dalam tumbuhan. Berbeda dari silem, phloem memiliki sel-sel yang bernama sel tapis dan sang protasi glulus sucrosa dan asam amino dapat dilakukan melalui difusi dan transport aktif. Dari sel ke sel dalam phloem, jadi makanan ini dapat menjangkau organ-organ tanaman dalam waktu yang singkat agar bisa berfotosintesis. Mekanisme translokasi fotosintes, yaitu mekanisme translokasi fotosintes melalui phloem. Mekanisme translokasi fotosintes melalui phloem terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama aliran nasa atau aliran tekanan ke kanan, dan yang kedua pengaliran sitoplasma atau psiklosis. Mekanisme translokasi melalui phloem yang pertama yaitu aliran nasa atau aliran tekanan terjadi karena adanya perbedaan tekanan osmosis yang terjadi dalam pembuluh phloem antar organ, yaitu daun, batang, dan akar. Peningkatan gula dalam phloem akan meningkatkan tekanan osmosis daun, sehingga larutan atau hasil fotosintesis akan mengalir dari daun menuju akar. Mekanisme translokasi melalui phloem yang kedua yaitu pengaliran sitoplasma atau psiklosis. Translokasi ini dapat terjadi karena adanya aliran sitoplasma di dalam sel-sel melalui plasmodesmata. Adanya plasmodesmata memungkinkan pengangkutan hasil fotosintesis secara difusi dari satu sel ke sel yang lain. Simpulan mekanisme translokasi fotosintes. Sel penghasil contohnya sel daun akan menghasilkan gula dan air hasil fotosintes dari hasil fotosintesis. Hasil tersebut akan dibawa secara transport aktif ke phloem. Hasil fotosintes dibawa melalui phloem ke sel gudang, di mana perpindahan tersebut terjadi secara osmosis atau perpindahan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Setelah itu, gula dan air yang masuk ke sel gudang akan terjadi perpindahan kembali ke sel silem. Tetapi perpindahan tersebut hanya terjadi pada air. Translokasi fotosintet pada padi beras hitam Padi beras hitam memiliki batang yang besar sehingga mudah rebah. Selain itu, fotosintet pada padi beras hitam akan menentukan parameter hasil. Parameter hasil yang dimaksud adalah laju fotosintesis, luas daun, perkembangan biji, laju pertumbuhan biji, dan juga jumlah gabah. Hasilnya adalah sel parenkim batang menjadi padat dan tanpa ruang antar sel. Sel epidermis daun menjadi lebih tebal disebabkan oleh perlakuan dengan phakubutrasol. Selanjutnya, contoh yang kedua yang kelompok kami ambil adalah reaksi fotosintet yang terjadi pada tanaman kedelai. Distribusi fotosintet pada tanaman kedelai akan memberikan pengaruh pada Akar, batang, daun, tangkai daun, cabang, bunga, bahkan pada polong. Translokasi fotosintet akan mendorong perkembangan vegetatif dan perkembangan generatif Sehingga akan memacu perkembangan jaringan dan pembentukan organ pada tumbuhan kedelai. Demikian presentasi kami dari kelompok tujuh. Terima kasih. Selamat menikmati.